Intro Rumah sakit umum daerah RSUD Kota Madiun kini sudah berusia 20 tahun. Wali Kota Madiun Maidi turut menyemarakkan dengan membagikan bantuan kepada anak yatim dan warga di sekitar RSUD Kota Madiun. Kegiatan pun dilanjutkan dengan Jalan Sehat Wali Kota Madiun Maidi bersama pegawai RSUD Kota Madiun. Usai Jalan Sehat dalam kesempatan ini, Wali Kota Madiun Maidi juga ikut senang bersama serta membagikan door prize hiburan untuk para karyawan RSUD Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi meminta kepada seluruh pegawai RSUD Kota Madiun untuk terus berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik. Karyawan yang hari ini sudah tertata dianggapis, kita semangat untuk pelayanan primanya tidak boleh buntut. Makanya pola-pola sarana, pola-pola pinerja, SDM semua kita tingkatkan. Sehingga kita orang dari pucuk gunung yang melewati empat rumah sakit, itu pun dilewati dia menuju ke tempat yang kelima, walaupun dilewati karena pelayanannya. Karena pelayanannya dari teman-teman, Pak Direktur, dan semuanya pelayanan kita berima. Karena kita komititi pelayanan. Insya Allah dengan komititi pelayanannya yang bagus, ulang tahun yang ke-20 itu masih mudah tapi penampilan dewasa. Sementara itu, Direktur RSUD Kota Madiun, Dr. Muhammad Nur, mengungkapkan jalan sehat ini sebagai bentuk komitmen rumah sakit pelat merah tersebut dalam menjaga dan bersosialisasi dengan masyarakat. Biaknya juga siap dan berkomitmen meningkatkan pelayanan sesuai arahan wali Kota Madiun. Sarana-prasarana rumah sakit juga terus ditingkatkan guna menunjang pelayanan. Namanya karena ini adalah suatu instansi layanan memang ya ke masyarakat, itu artinya kita harus satu, harus bisa membaca kebutuhan masyarakat kayak gitu ya. Jadi semua layanan yang sudah ada, kita tetap pertahankan, bahkan kalau bisa kita maksimalkan. Tapi kita juga harus berupaya menambah ragam layanan, karena ya namanya kesehatan pasti kebutuhan semakin banyak. Jadi kita berkomitmen bagaimana menjaga yang sudah baik, bahkan kalau bisa meningkatkan. Dan yang masih kurang kita tetap bisa meningkatkan, yang belum ada, syukur kalau segera kita bisa mengadakan. Jadi ibaratnya kita mau menjadikan RSUD ini sebagai salah satu pilihan masyarakat untuk Kota Madiun pada khususnya dan masyarakat di sekitar Kota Madiun pada umumnya. Jalan Sehat ini merupakan puncak rangkaian hari jadi RSUD Kota Madiun ke-20 tahun. Sebelumnya RSUD Kota Madiun juga menggelar seminar kesehatan. Chris Wanto, JTV, Madiun